Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tiga hero komit juga karena top lane. Tapi untungnya Phoenix masih punya flicker. Kembali lagi, kabur lagi, belum terjadi kill lagi. Enggak, ini sebenarnya menjadi pertukaran yang tidak adil. Walaupun tidak terjadi poin kill di arah top lane. Tapi lihat minionnya terdorong. Phoenix. Phoenix datang, bakal coba dihajar. Sedangkan di arah bottom lane harus dipecahin oleh para pemain dari tim Aura. Supaya satu turretnya tukar satu di arah top lane. Iya, ada trade turret yang terjadi kali ini. Tapi perbedaannya ada tier 1 dibandingkan tier 2. Puan kali ini di arah bottom lane. Dia dalam bahaya, masih bisa kabur. No, mau melakukan counter attack karena sudah ada bajan. Yang melakukan sebuah back up di area belakang. Tapi enggak kena dari falling star moon-nya. Teman-teman dari tim Ivo Season 4 sudah bersiap. R.E.K.T bergerak ke area bottom lane. Oke, replay by Axe kali ini kita bakal lihat. Dimana total diamankan. Team fight cukup bagus, tapi di sisi kanan dari layar kaca kalian itu ada team fight. Dimana dibenarkan oleh Ivo seharusnya ya. Dan kita lihat replay-nya kali ini. Udah selesai dan bakal langsung balik ke lane of doubt. Berhasil mendapatkan satu buah point dari seorang Dutters. Terus bakal coba dipukul mundur dengan seorang Wan dengan ada selendang mayanya. Iya, iya, iya. Ivo Season 4 sudah mengambang sepulanggi lagi. Tartu teresai dikeluarkan oleh teman-teman Ivo Season 4. Memberikan damage yang sangat besar untuk tim Aura Maya. Yap, yap, yap. Pili ini bakal menuju ke arah Little Wonderer terlebih dahulu. Dan ternyata para pemain dari tim Aura mereka sudah kehilangan. Tiga turret-nya. Tiga turret-nya. Dan ditambah Tartal harusnya diamankan sama Rake. Rake harus memilih satu buat Tartal terlebih dahulu. Kalau dia mau master team fight. Karena aku lihat dari tadi, Ivo's Legend. Malah dari kemarin, dia lebih fokus ke arah team fight. Dibatikan objective gaming. Sekarang berbeda karena mereka sudah mengamankan tiga turret. Sedangkan Aura Fire hanya satu saja di era bottom lane. One begitu cepatnya dia mengusir teras di era bottom lane. RKT pun hadir kali ini. Mau kemana? Truss masih punya flicker. Dikejar-kejar. Heidem Tupa. Rasa dalam bahaya. Tapi Falling Monster pun terakhir dari One. Mengamankan Truss di era bottom lane sampai ke arah inhibitor. Yes, benar banget. Falling Monster berhasil menambah ke satu buah poin. Sedangkan di arah top lane. Turetnya belum berhasil diamankan. Dan fans serang selalu menempel seorang fans. Bagaikan fans strong. Di pagi hari kita lihat berhasil mendapatkan Turet lagi dan lagi. Ini duo Egypt yang benar-benar luar biasa permainan dari fans strong dan fans. Iya benar. Ketika kita melihat bahwa timi post legend mereka mengungguli dari segi networknya sampai 5 ribu di menit yang ke 10 ini. Walaupun skill yang terjadi hanya tiga. Tapi mereka mendapatkan semua ini karena farming pattern yang sangat baik dari RKT. Dan Turet yang terus didapatkan. Dan lagi-lagi-lagi pertarungan yang sebenarnya belum bisa menghasilkan kill sama sekali. Karena flickernya digunakan oleh fans strong yang hampir sedikit tumbang. Sangat tepat di waktu yang on point. Yes, at the right man at the right place at the right time. Mereka memang besar ya. Kata kalau bahasa Inggrisnya ya. Sedangkan One udah punya Oracle kali ini. Bakal lebih sustain lagi dengan Oregon yang dia miliki. Di arah bottom lane sepertinya bakal coba diganking. Tapi ada fans. Fansnya belum terculik sama sekali. Dan ini bisa dibilang adalah match yang cukup bikin point killnya untuk kedua belah tim ya. Lihat bakal coba di head to head. One by one situation di arah bottom lane. Pendragon udah lihat dengan buntut naganya di slepe. Phoenix harus mundur berdemonstar. Oh, oh, oh. Diusir tapi ternyata tidak semudah itu. Laksesan itu di pop up. One strong di arah belakang. Dia memang cukup low. Tapi sempat untuk mengamankan point kill atas Bajan. Pulpon slicker digunakan oleh Bajan lagi. Dan lagi itu tidak cukup untuk Bajan. Dan untuk kali pertama Bajan tumpang. Star power lockdown dikeluarkan semuanya. Dikeluarkan Ivo Clijen bergerak lagi ke area mid lane. Betul banget. Tapi di arah mid lane bakal coba dipasar. Lihat Bedragon udah berubah menjadi cijat-cijat. Ini diam-diam merayam ke arah belakang. Fasnya dituju. Lihat ada dragon-diam. David strong sakit. Bedragon tergerak setelah power long. Dan Bedragon gak bisa kemana-mana. One seorang diri bergerak satu lawan empat. Gak bisa sempat lagi kali ini. One pulang nama kangen kali ini. Flicker masih menyelamatkan seorang One. Flicker save the day di arah top lane. Iya permainan flicker dari kedua tim ini. Begitu api dan ciami. Tapi RKT di area bottom lane. Dia ngeras ke area turret. Inhibitor meledak di area bottom lane. Aura Fire mereka terlalu sibuk untuk mengurusin di area mid lane. Semuanya berfokus untuk mendefense tier pertama. Tapi ngerestri dikeluarkan lagi. Begitu mudahnya. Info Clijen untuk ngezoning up semua player dari Aura Fire. Iya sebenernya ini adalah poin yang bagus. Kenapa? Lihat mereka sudah dapet vision di area mid lane. Akhirnya turret pertama dari tim Aura Fire itu kebuka. Jadi mereka lebih bebas untuk ngezoning di area buff. Di blue buff dan red buff. Mereka juga mau rotasi karena Lord juga bisa. Jadi mereka gak terganggu dengan adanya turret di area mid lane. Lihat kali ini udah mulai fokus. Coba di zoning tapi masih ada Bajan. Dan tidak berhasil mendapatkan blue buff. Dari Evos Legends lebih dikasih karena seorang fans. Fans berhasil mendapatkan satu buah endless battle. Bajan udah punya Thunder Belt tapi kita boleh lihat itemnya Kojul. Kita bakal lihat bakal ngelih head to head. Karena perbedaan gold mulai memasuki 6.000 untuk kedua belah tim. Iya dari tim Evos Legends kita ngeliat bahwa tajir banget dari RKT dan juga Iwan. RKT 8.000 gak berbeda jauh lah ya sama seorang fans ya. Karena fansnya juga belum ditumbangin. Tapi RKT mau menuju ke arah Blood of Despair harusnya. Sedangkan dari fansnya dia udah punya BOD dan juga endless battle. Dan Pendragon Bloodlust. Apokal yang sebabkan coba di arah teamfight kali ini. Tidak lihat masih coba di cover oleh seorang trust. Tidak coba digigit Fender Estreng arah belakang. Tersisa sepelebatan terakhir trust. Salah flicker nyangkut di sana. Nempok di tembok. Nempok di tembok Budemongstar. Malah berasal diabankan. Iya, Evos Legends. Kali ini berfokus juga kepada Lord Objective selanjutnya. Yang ingin mereka dapatkan. Mereka ingin melawan push. Mungkin dengan adanya Lord tentu sangat membantu mereka. Lord yang sudah ter-enhance. Dan damage dari power-se. Kenapa sakit banget? Karena dia udah punya Cloud of Despair dan juga lain terangkin. Doba untuk nge-zoning out dari Racknya menjaga benar-benar. Supaya Lord tak tertulih oleh Aura Fire. Memang hal yang paling mahal adalah pengalaman. Itu benar-benar paling mahal. Itu yang ngebuat Evos Legends lebih objektif lagi. Para pemain dari tim Evos mereka gak commit teamfight. Walaupun dia bisa dapetin apa aja kali ini. Dia fokus ke arah Lordnya. Lihat pas teamfight tadi Lordnya gak dilepas. Lordnya ditahan. Lordnya ditahan supaya Rack balik lagi bisa nge-lord. Langsung dapetin Lord. Walaupun Lordnya kali ini lihat udah berwarna kuning. Udah lumayan kuat. Udah di Ench-Hench. Strong. Ench-Hench. Ench-Hench ya. Iya. Malum saya kan bule. Jadi keenglan-englanan. Dan ini lagi yang di play by Ox. Dimana kita ngeliat pertarungan yang sangat sengit di area Lord. Ketika tim Mauran coba ingin mungkin melihat situasi. Mungkin dia akan dikeluarkan rasnya. Walaupun dia punya sticker. Rupanya itu gak cukup untuk dia kabur dari kematiannya. Rupanya semuanya udah berfokus. Nge-push di kalendari tim Evos Legend. Aura Paya begitu terhimpit. Yes bukan hanya itu aja. Tapi Pedrako udah menjadi cinta-cinta di diding. Ke arah belakang Pedra. Endstrike. Udah lihat. Papa Lord terorobat udah mulai masuk kali. Ini langsung ada. Satu bola disana ini. Dua. Uang-uang gak mengusir apa-apa. Para pemain dari tim Evos Legend. Mereka lebih fokus. Udah ada base-nya. Seperempat darah sudah hilang. Tapi Papa Lord udah harus encok disana. Udah harus tumpang. Mereka direset kembali. Team fight yang dimiliki dari tim Evos Legend. Dan juga Aura Fire. Iya mereka cukup puas untuk mengamankan satu episode. Tapi rupanya Iwan dengan Molly Ketar Munia. Langsung menggunakan sekarang 3 hero milik Aura Fire. Pedra-pedra. Seria nge-follow up apa yang sudah dilakukan oleh Iwan. Dan terus begitu sekarang kali ini. Iwan fling up. Maju darah depan fling in. Kabur. Semuanya dari Aura Fire. Dari Branding Teroran. Poyang lagi dan lagi. Vansrong pun dombek. Bude-bude lihat kali ini. Mereka sudah kehilangan seorang Vansrong. Support yang luar biasa. Dan 3 lane yang berbeda di post. Pendragon masih mau dengan buntut. Dari naganya mengusir budur. Dan udah mulai digigit oleh seorang Kupa Dardos ya. Seperempat darah dari Phoenix. Immortality-nya harus pecah. Dan lihat di sini akan menjadi poin untuk Evos Legend harusnya. Semuanya updated gaming. Terus dibukul budur. Dan lihat Evos Legend take the game one. Wow. Walau awal yang sangat pasif. Evos Legend. Mereka begitu sabar untuk pemenangkan game yang pertama. Mereka tahu betul mereka harus oke.